Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Adi bin Hatim At-Tai Seorang tokoh besar dari At-Tai Salah satu kabila Arab yang terkenal Adi bin Hatim mengira bahwa Rasulullah SAW Dalam dakwahnya sebagaimana yang dia bayangkan Hanya bermotifkan kekuasaan dan politik semata Maka dalam pertarungannya dengan Rasulullah SAW Adi bin Hatim penuh dengan curiga Ketika dia kemudian harus kabur dan melarikan diri ke Syah Dan kemudian tinggal berapa lama di sana Akhirnya Hadi bin Hatim kembali ke Madinah Dalam arti untuk mencoba membaca situasi Rasulullah SAW Di Madinah dalam arti yang sesungguhnya Apa yang didapati Adi adalah kebalikan dari semua yang dibayangkan selama itu Rasulullah SAW menyambutnya dengan begitu luar biasa Beliau sendiri yang menarik tangannya Menyiapkan tempat hidupnya Dan menghidangkan jamuannya Adi bin Hatim mengira saat itu Bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak seperti yang dia duga Dia berkata dalam hatinya Ini bukan perilaku seorang penguasa dan raja Kalau Muhammad ingin kekuasaan Tentu dia tidak memperlakukanku seperti ini Maka kemudian mulailah Rasulullah berdialog dengan Adi bin Hatim Bertanya tentang masalah-masalah yang mendasar dalam doktrin Nasrani Rasulullah SAW memulai dengan dakwah Bukan memulai dengan meminta kekuasaan Yang selama ini menjadi momok dalam pikiran seorang Adi bin Hatim Rasulullah SAW berkata Bukan tangkau selama ini Menyembah pendeta-pendeta kalian Adi bin Hatim berkata Kami tidak pernah menyembah mereka Rasulullah SAW kemudian membantah Bukankah kalian selama ini mengharamkan apa yang mereka haramkan Dan menghalalkan apa yang mereka halalkan Itu artinya Kalian menyembah mereka Adi bin Hatim Tidak percaya dengan kata-kata ini Dalam arti Kalau orang yang ingin berkuasa Seharusnya tidak bertanya seperti ini Rasulullah SAW kemudian berkata Adi Apabila engkau selama ini tertahan Untuk masuk Islam Karena faktor engkau melihat kami lemah sesungguhnya Dalam waktu yang dekat Engkau akan melihat Romawi, Persia akan berada di tangan kami Itulah cara Rasulullah SAW mendekati seorang Adi bin Hatim Untuk kemudian mengakui kebesaran Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.